Saudara, hari-hari di sepanjang 2022 hingga jelang akhir 2023, masyarakat Indonesia disuguhi beragam peristiwa dan juga momen-momen yang mungkin lekat dalam ingatan. Mulai dari peristiwa yang memantik rasa keadilan publik, hingga momen bersejarah yang mampu mengobarkan kembali bara nasionalisme kita sebagai bangsa. Di Kompas Tiang, edisi spesial ulang tahun Kompas TV hari ini, kami akan mengajak Anda menapaktilas berita-berita paling populer dan hangat yang jadi perbincangan publik setahun terakhir. Berita pertama, tak lain dan tak bukan, datang dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memfonis Ferdi Sambo dengan hukuman maksimal pidana mati. Tak hanya Sambo, istrinya Putri Candrawati, ajudannya Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Kuatma Ruf juga dijatuhi hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Tapi Sambo melawan sampai ke tingkat akhir yakni kasasi. Hasil kasasi pun mengejutkan. Hakim Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2023 membatalkan fonis mati Sambo dan sebagai gantinya Sambo di fonis penjara seumur hidup. Korting hukuman juga diberikan pada tiga terdakwa lain. Usai kasusnya berkekuatan hukum tetap, kini lapas lemba jadi rumah baru bagi Ferdi Sambo untuk menjalani sisa masa hukumannya. Lagi dan lagi, minyak goreng subsidi barang minyak kita langka di sejumlah daerah. Padahal, minyak kita diedarkan sebagai upaya menghapus kelangkaan minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia. Komoditi yang paling dibutuhkan ibu-ibu untuk memasak ini mendadak sulit ditemui di pasar. Kalaupun ada, harganya naik sampai Rp20.000 per liter. Padahal, harga eceran tertingginya berkisar Rp14.000 per liter. Bahkan, demi mendapat minyak goreng dengan harga normal, warga pun rela antre berjam-jam. Ada juga kebijakan wajib tunjukkan KTP. Pemilu serentak telah diputuskan digelar pada Februari 2024. Tapi, awal Maret 2023, publik digegerkan dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU mengulang tahapan pemilu 2024 dari awal. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap KPU. Jika putusan dilaksanakan, akan berimbas pada penundaan pemilu di tahun 2024. Kontan saja, putusan ini ditentang berbagai kalangan. Satu hal yang dikhawatirkan, andai saja pemilu 2024 benar ditunda, negara ini bakal menghadapi krisis konstitusional, di mana akan terjadi kekosongan jabatan publik yang dipilih rakyat, seperti Presiden dan Wakilnya, serta anggota DPR dan juga DPRD. Tahun 2024 yang akan datang, Indonesia kembali menggelar hajatan demokrasi terbesar. Salah satunya, pemilihan Presiden. Hingga saat ini, sudah ada tiga nama yang paling kuat dan berpotensi untuk kontestasi. Pertama, ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Selanjutnya, ada nama mantan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Last but not least, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Kami sengaja tidak menyebut partai pendukung bakal calon Presiden karena apa? Karena situasi politik saat ini sangat cair. Hari ini mendukung, besok bisa jadi keluar koalisi dan mendukung yang lain. Lampung juga sempat jadi sorotan pada Mei 2023 lalu. Tik Tokers yang juga putra Lampung, Bima Yudo Saputro, mengkritik pemerintah Lampung karena selama hampir 32 tahun jalan rusak di Lampung tak kunjung diperbaiki. Postingan Bima pun viral dan memantik suara warga Lampung lainnya yang juga merasa kesal karena kondisi jalan banyak yang berlubang hingga mirip kubangan. Lampu sorot pun mengarah ke Lampung. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi pun turun langsung melihat kondisi jalan. Mobil Presiden bahkan bagai off-road ketika melintasi sejumlah titik di jalan terusan Riakudu Lampung. Setelah ditinjau, Presiden bilang perbaikan jalan akan dimulai pada Juni 2023 dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar 800 miliar rupiah. Tahun ini menjadi tahun yang spesial bagi para pecinta grup band asal Inggris Coldplay. Coldplay bakal manggung di Indonesia 15 November mendatang. Tiketnya jadi sesuatu yang diburu para penggemar Coldplay dan harganya pun jadi selangit. Saking sulit mendapatkan tiket, banyak penggemar yang tertipu calok. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap calok-calok di berbagai daerah hasil laporan masyarakat. Terima kasih telah menonton!